Hari yang indah di desa Wanabalu, desa kecil di pinggir pantai. Langit biru, awan putih, dan angin bertiup sepoi-sepoi. Wah, hari yang cerah ya. Ah, itu rumah teman kita Badu. Hmm, rumahnya berada tepat di pantai. Sayangnya dia menebang semua pohon besar. Oh, apa dia menebang pohonmu juga? Ya, abis, abis itu bang. Benar sekali, tidak baik menebang semua pohon besar di pinggir pantai. Pohon akan melindungi kita jika lautan mengamuk. Badan, badan. Jualan ikan ya? Tidak banyak ya ikannya. Yeay, oreay, ayo kita main. Ya, itu maksud tandanya, dijual ikan. Apa? Pergi sana, hari ini tidak ada ikan. Hah? Kepat bumi! Kepat bumi! Itu benar, menunduk dan lindungi kepala. Dan menjauhlah dari bangunan. Ayo, cepat! Ayo, cepat! Aduh! Apa itu? Oh tidak, air laut tiba-tiba surut. Itu pertanda buruk, sangat buruk. Iya benar, pukul embernya. Ada apa? Aneh sekali. Kemana airnya ya? Wow, ikannya banyak sekali. Ada apa lagi? Ada apa? Ada apa lagi? Yuhuu! Hari ini kita pandan ikan. Yuhuu! Itu tanda pahali adanya tsunami. Tsunami? Ayo kita pergi dari sini. Ayo cepat! Kemana? Kemana kita harus pergi? Ya, ayo kita pergi ke bukit. Ayo. 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 Ayo cepat! Cepat! Benar sekali. Jangan berhenti. Tsunami datang sangat cepat. Wah, banyak sekali ikannya. Lihat itu. Hari ini hari keberuntungan. Ikan, 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 ikan. Oh-oh. Rupanya ada yang tidak tahu tanda peringatan datanya tsunami. Hah? Ilau! Ada, ada, ilau! Ayo! 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 Aku tidak mengerti apa hewan di sini sudah pada gila. Lalu kenapa sih tupai bodoh itu? Ayo! 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 Apa itu? Gelombang? Gelombang besar! Gelombang besar! Gelombang besar! Lari! 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 Tolong aku tutup airmu. Desa Wanabalu terendal air. Aku tidak hanyut. Aku hanya tidak hanyut. Aku sudah tidak ada lagi. Terbawa air. Aku harap semuanya selamat. Lihat, airnya sudah mulai surut. Kita harus kembali. Ayo kita lihat cepat tahu ada yang butuh bantuan. Ya, ya, ya. Mereka butuh makanan dan juga baju bersih. Ayo cepat. Benar, berhenti. Tetaplah di tempat. Sunami bukan hanya satu gelombang. Biasanya ada gelombang susulan yang lebih berbahaya dari gelombang pertama. Tetaplah bertahan di daerah yang tinggi sampai ada pemberitahuan dari pihak perwajib tentang keadaan aman. Sudah aman. Tsunami memang sudah berlalu, tapi hari ini benar-benar buruk. Desa Wanabalu tidak akan seperti dulu lagi. Kita membangun rumah terlalu dekat dengan laut. Kita harus merencanakan jalur evakuasi. Kita harus tahu tanda peringatannya. Seperti gempa di dasar lautan. Atau air laut surut tiba-tiba. Kita harus siapkan tas siaga untuk keadaan darurat. Benar. Jangan membangun rumah terlalu dekat dengan laut. Ketahuilah tanda peringatan. Rencanakan jalur evakuasi dan siapkan tas siaga untuk keadaan darurat. Karena, walau tsunami sangat jarang terjadi, tapi jika terjadi, lihatlah akibatnya. Wow, untung sekali kau dapat berpegangan pada pohon itu. Oh, kau telah menyelamatkan hidup Badu. Hei, hebatnya. Siapa gadis kecil itu? Ya, lama-lama banget. Malam ini matahari terbenam meninggalkan duka di desa. Penduduk desa ini butuh banyak bantuan. Dan mereka akan perlu saling membantu. Kau menyelamatkan banyak orang hari ini. Boleh aku bertanya, bagaimana kau bisa tahu apa yang harus kau lakukan? Ah, kau membaca buku komik idep dan panduan umum penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Pintar. Apa dijelaskan yang harus dilakukan jika bencana terjadi? Bagus. Mereka akan membutuhkannya. Sudah waktunya kita membaca panduannya. Ya. Mereka... Ummm... waktunya. 常 tones gak Terima kasih.